Sebelumnya di pertandingan ULM lawan IPB Tukang bubur naik haji, menurut kalian ada berapa episode? Kayaknya seribuan gitu Pak Ada seribuan ya? Ampe tukang hajinya udah gak ada lagi gitu di set Karena emang tukang bubur kan? Tukang hajinya siapa pertanyaannya Wak? Tukang haji itu apa tukang haji? Haji sekarang profesi ya Jadi kenapa harus dipindahin dari tangan kiri ke tangan kanan gitu? Kenapa? Mindah beban Minda beban, tapi kan orangnya sama Sama aja bebannya nih Ya dari mahasiswa jadi menganggur dulu Itu lucu! Itu lucu! Itu lucu! Dengan perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi yang kita terima tiap hari Kita jadi semakin tahu banyak hal Tapi, apakah kita semakin tahu tentang Indonesia? Saya host kalian Jovela Lopez Dan inilah TWK Tes wawasan kebangsaan Halo ITB, halo unsri apa kabar kalian? Halo! Baik! Kalian ada persiapan apa nih untuk TWK? Persiapan apa Ker? Yel-Yel Ada Yel-Yel? Ada Yel-Yel? Ada Yel-Yel? Ada Yel-Yel? Ada Yel-Yel ga? Yel-Yel? Oke! Unsri! Yel-Yelnya boleh, silahkan Satu, dua, tiga 50 juta! Bisa, bisa, bisa! Mata duitan Mata duitan Bukan masalah kampus ini Ini masalah 50 juta Oke 50 juta bisa, bisa, bisa Oke Kita kembali ke ITB dulu deh Ada Karen Karen hari ini sama siapa nih timnya nih? Ada Rashid sama ada Atira Oke, kalian dari fakultas Seni rupanya desain Semester? Semester tujuh Semester tujuh Tujuh? Betul Udah desain apa nih? Vira Waduh kok gaenek nih Packaging gitu-gitulah Packaging? Packaging Oh desain untuk packaging gitu-gitu kan? Kebetulan kita jurusan desain komunikasi visual Kak Jo DKV ya? DKV Thank you Unsri, Sisil Dateng sama siapa hari ini? Aku hari ini dateng sama Irul sama Adele Kalian dari fakultas apa? Aku sama Irul dari fakultas hukum Kalo Adele dari fakultas ekonomi Ketemunya dimana kalian? Beda fakultas gitu Temen nongkrong? Atau Temen kenal di Instagram sih Kita satu grup One Direction gitu Kak Oh baik Oh kalian One Dears? Directioners Oh sorry Namanya Directioners Tepuk tangan lo dong untuk Unsri Oke Kalian udah siap untuk main TWK? Siap Siap Lebih siap lagi dong Kalian udah siap untuk main TWK? Siap Langsung aja kita mulai babak pertama Tapi sebelum kita mulai Kita harus menentukan dulu siapa yang duluan Ya kan? Kita akan menentukan itu dengan Roda Keberuntungan Cing Ciripit Cing Ciripit Tau? Belum tau Ada yang mau terangin mungkin dari tim kreatif Cing Ciripit itu apa? Sudah pasti bukan kami berdua Kak Jo Silahkan Angel Oke jadi Cing Ciripit itu mainan dari Sunda Nanti dari ITB sama Unsri Nanti Satu orang akan maju Ada di kanan kirinya Kak Jo Dan nanti Satu jari kalian itu ada di atas telapak tangannya Kak Jo Nanti Kak Jo bakalan bilang Cing Ciripit Lalu dia akan mencapit Jari kalian Yang kena capitan Kak Jo Dia yang kalah Tunjukin dong Ferdi sama Andreas Tunjukin dulu Nih nih Satu Dua Tiga Cing Ciripit Berarti dia kalah gitu Lo mau pegang-pegang tangan gue ya? Ih Oke Terima kasih Angel Perwakilan dari Universitas siapa aja nih? Yang mau maju Cing Ciripit Boleh tau kan? Ya udah Karen Dan Cecil Oke Cing Ciripit Gini Ditaronya harus vertikal atau horizontal nih? Vertikal Mereka nyentuh atau gak nyentuh? Nyentuh Nyentuh harus nyentuh Oke Siap ya Tiga Dua Cing Ciripit Hahahaha Ya kalah Sil Berarti kalian kalah ya Unsri kalah Berarti yang menang adalah ITB Kalian mau nentuin? Mau mulai duluan Atau mau kasih lawan? Duluan Oke Tepuk tangan lo dong untuk ITB ITB itu ada singkatannya juga Kak Jo Apa? Apaan? Kita bisa lihat ketiga orang ini wajahnya terang-terang Siap Karena ITB adalah inilah titisan bintang Wih Hahaha 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 Kajo, Kajo maaf banget Oh Andreas Unsri juga ada singkatan Apa tuh kalo gak boleh tau? Susah loh Universitas Selera Rakyat Indonesia Oh Oh Oke Hahaha Hahaha Berarti Di episode kali ini Ferdi dukung Unsri Dan Andreas dukung ITB Betul Karena ITB adalah Inilah talenta Bandung Awww Hahaha Bisa masuk Sunda gak Andre? Bisa masuk Sunda? Bisa Cenah Hahaha Oke Langsung aja kita mulai babak WIB Waktu Indonesia Belajar Waktu Indonesia Belajar Di babak ini Tim akan memilih satu provinsi Dan host akan memberikan pertanyaan seputar provinsi tersebut Jika tim merah benar Maka provinsi tersebut akan berubah menjadi warna merah Namun jika salah Maka akan dilempar ke tim putih Dan apabila kedua tim menjawab salah Maka provinsi tersebut akan hangus Silahkan pilih satu provinsi Jawa Barat Pasti Hehehe Langsung milih provinsi dia Udah pasti bener Cenah Hehehe Coba kita cek kalian bisa jawab atau engga Pertanyaan untuk Jawa Barat adalah Provinsi Jabar memiliki penduduk paling banyak di Indonesia Kota mana di Jabar yang memiliki penduduk paling banyak? Bandung, Depok, Bekasi, Bogor Sepuluh Oke Oke jawab Sekarang Bekasi Oke kita cek apakah Bekasi jawabannya Hehehe 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 Fakta menarik Bekasi itu kotanya ya Kota Bekasi itu memiliki sekitar 3 juta penduduk Setelah itu ada kota Depok Depok dengan 2,5 juta Bandung juga sekitar 2,5 juta ya Betul Dan terakhir adalah Bogor Kalau kota Bogor cuma 1 jutaan Tapi kabupaten Bogor Ada 6 juta orang Oke Unsri Silahkan satu provinsi DKI Jakarta Pertanyaan untuk DKI Jakarta adalah New York dikenal sebagai The Big Apple Kalau Jakarta di kalangan ekspat Dikenal sebagai The Big Ah The Big City The Big Traffic Jam The Big Durian Atau The Big Bird Durian Durian Yakin ya Lok ya Oke The Big Durian Selera Rakyat Indonesia Unsri DKI B silahkan Satu provinsi Wah ini strateginya udah dari awal Biasanya orang di babak 2, babak 3 baru mulai Sumatra Utara Pertanyaan untuk Sumut adalah Berikut adalah gunung-gunung yang ada di Sumatra Utara Kecuali Atira nih udah tau banget ya Gunung Sibuatan Gunung Sinabung Gunung Singgalang Gunung Sibayak Gunung Sibayak Kecuali ya 5 detik 3 Jawab Gunung Sibuatan Kita coba cek Apakah Gunung Sibuatan Tim kreatif Apakah ada Gunung Sibuatan Dan Gunung Sibuatan Gunung Sibuatan Misir Gunung Sibuatan Gunung Sibuatan Gunung Sibuatan Gunung Sibuatan Gunung Sibuatan Gunung itu Ada di Sumatra Utara Yang gak ada adalah Gunung Singgalang Karena Gunung Singgalang ada di Sumatera Barat. Sekarang berarti giliran Unsri. Silahkan pilih satu provinsi. Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Oke, pertanyaannya adalah lagu viral Siko Bagi Duo dinyanyikan perempuan asal Lubuk Linggau. Arti dari Siko Bagi Duo adalah Jangan Bagi Dua, Cinta Bagi Dua, Satu Bagi Dua, Makan Bagi Dua. Satu Bagi Dua. Bisa dinyanyiin mungkin lagunya? Ada yang bisa nyanyiin? Siko Bagi Dua. Lebih-lebih pola gitu dong nyanyinya. Siko Bagi Dua, Siko Bagi Dua. Oke, kita cek jawabannya. Yeay. Mantap. ITB, satu provinsi. Kalimantan Timur. Kalian nih, eksperimental ya? Oke, gue suka nih. Emang ada orang Kaltim diantar kalian? Enggak ada. Enggak ada ya? Oke, kita coba ya. Kalimantan Timur. Kabupaten Penajem Pasar adalah lokasi Ibu Kota Baru Nusantara. Kabupaten ini memiliki semboyan Benuo Taka. Arti dari Benuo Taka adalah Pasar Rakyat, Punya Kita, Benua Kita, Atau Daerah Kita. Kenapa ITB dapet suaranya susah-susah ya? Karena lu yang dukung Dre, karena gitu sih. Kayaknya juga gitu. Di switch aja di tengah-tengah kalian puter. Mungkin nanti kita coba di game selanjutnya. Oh, tidak bisa kan aja. Dua, satu, sekarang jawab. Yah. Mohon maaf guys, waktunya abis. Ada 30 detik. Oke. Oke, Benuo Taka. Artinya adalah? Benua Kita. Coba kita cek, apakah Benua Kita? Tim kreatif, apa artinya dari Benuo Taka? Benuo Taka itu artinya daerah kita. Itu guys. Benuo loh. Benuo, seharusnya benua dong. Sebenarnya itu artinya daerah kita. Dan ada maknanya dari Benuo Taka ini. Artinya Kabupaten Penajam Pasar Utara ini terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan budaya. Tapi mereka itu tetap merupakan satu kesatuan ikatan kekeluargaan. Unsri, silahkan satu provinsi. Sumatera Barat. Oke, pertanyaannya adalah. Sebuah kisah romansa yang berasal dari Sumatera Barat adalah Siti Nurbaya, B. Rorojonggrang, C. Sangkuryang, D. Siti Fatima. Siti Nurbaya. Coba kita cek. Siti Nurbaya. Siti Nurbaya, Kasih Tasampai adalah sebuah novel Indonesia yang ditulis oleh Mara Rusli dan diterbitkan pada tahun 1922. Lahirnya karya Mara Rusli ini pada dasarnya adalah sebuah kritik sosial terhadap budaya perkawinan masyarakat Minangkabau yang pada masa itu mewajarkan perjodohan. Pada novel ini juga mengangkat tradisi bahwa lelaki bangsawan di Minangkabau wajar menikah dengan lebih dari satu gadis. Perlakuan adat istiadat Minangkabau terhadap perempuan juga dipandang tidak adil oleh Mara Rusli. Misalnya, perempuan tidak terlalu penting untuk mendapatkan pendidikannya tinggi, lalu perempuan sebaiknya lebih cepat menikah. ITB di dalam hatinya kesel kayak, kenapa soal-soal kita gak segampang itu ya? Kenapa? Oke, kita coba ya. Bisa di remix lagi. ITB, silahkan satu provinsi. Kita pilih provinsi Aceh. Coba ya Aceh. Kota Sabang yang sering muncul dalam kalimat dari Sabang sampai Merauke terletak di A. Pulau W. B. Pulau Gosong. C. Pulau Malaka. D. Pulau Barat. A. Pulau W. Pulau W. A. Coba kita cek jawabannya Pulau W. Akhirnya ya? Akhirnya. Oke, Unsri silahkan satu provinsi. Jawa Timur. Pertanyaannya adalah, manakah lagu asal daerah Surabaya? Re, ayo re. Wuh, belum dibacain. Yakin dia. Coba kita cek dulu ya. Re, ayo re. Kita udah menanyakan delapan soal yang berarti ini sudah akhir dari babak WIB ya. Skor sementara antara Unsri dan ITB adalah empat untuk Unsri dan dua poin untuk ITB. Langsung aja kita masuk babak kedua, babak Waktu Indonesia Tau. Sistem pada babak ini adalah rebutan. Pertanyaan berskala nasional dengan nilai dua poin. Terdapat tiga tipe soal pada babak ini yaitu tunggal, majemuk, dan temukan misinformasi. Sebelum pertanyaan dibacakan, masing-masing tim akan memilih satu provinsi terlebih dahulu. Apabila terdapat pulau atau klaster dengan satu warna dominan tanpa warna tim lawan, tim tersebut akan mendapatkan tiga poin tambahan. Silahkan pilih satu provinsi. Kalimantan Selatan dari ITB. Kalimantan Selatan ya. Unsri? Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Oke, kalian ingat ya, kalian di sini juga bisa ngumpulin satu pulau atau satu klaster. Kalau kalian terkumpul satu pulau atau satu klaster, plus tiga poin di akhir babak ini. Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat. Oke, pertanyaan pertama adalah, manakah merek jam tangan yang bukan merek lokal? Garvinus, Lancelot, Wutka, Vinci. Oke? Empat, Vinci. Oke, kita cek. Apakah jawabannya Vinci? Akhirnya ITB menyamakan kedudukan, Andreas. Sudah ditakdirkan begitu, Kak Jo. Vinci itu dari Malaysia. Oke, kalau Garvinus itu dari Jogja. Semoga gue bacanya bener ya, tau-tau Garvinus gitu. Garvinus. Dan Lancelot itu dari Indonesia. Dari Indonesia. Oke. Wutka itu dari anak ITB. Panjuan kalian tahu. Oke, silakan pilih satu provinsi sekarang. Mending nanya. Kak, kalau hitam tuh, kita masih bisa jadi satu pulau gak? Bisa. Kalau udah dihitamin. Jadi kalau tidak ada provinsi lawan di pulau atau klaster itu, kalian berhasil mengumpulkan pulau atau klaster itu? Yaudah. Dari ITB Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Sulawesi Selatan. Pertanyaan kedua di babak wita adalah... Oke, ketuanan yang sama Esa adalah bunyi sila ke satu. Makna dari Esa adalah... Tunggal. Kita coba cek. Tunggal. Dan mereka hampir mengumpulkan satu pulau Kalimantan loh. Udah tahu dong daerah selanjutnya apa kan? Udah tahu ya? Bali. Fer, lu mau mereka milih, lu mau dukung apa nih? Apa itu? Lu mau mereka ngambil provinsi apa? Ambil provinsi yang Kalimantan aja kalau bisa. Jadi biar mereka gagal. Untuk ngehadang ya? Untuk ngehadang ya? Untuk ngehadang, iya. Bener. Dari ITB pilih Kalimantan Utara. Jelas. Kalimantan Utara ya. Jelas. Dari Unshri pilih... Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Pertanyaan ini majemuk ya, jadi ada dua. Pertanyaan pertama menilai satu poin, yaitu provinsi sendiri. Pertanyaan kedua menilai satu poin lagi, yaitu provinsi lawan. Tapi yang mencet duluan di awal, dia akan mendapat kesempatan untuk jawab dua-duanya. Oke. Siap? Siap. Oke. Pertanyaan ketiga adalah... 62%... Laut. Oke, langsung aja kita cek. Apakah laut? Oke. Selamat. Kalian dapet tadi Sulawesi... Tengah. 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 Sekarang untuk Kalimantan Utara ya. Pertanyaannya adalah... Eh, kalian ya? Gak usah rebutan ya? Sorry, gue panik tadi. Gue kira tadi mereka gak usah rebutan soal ini. Maritim. Maritim. Indonesia disebut sebagai negara maritim, karena memiliki wilayah perairan lebih luas daripada daratan. Kita cek, apakah maritim? Kamu tau gak sih? Kenapa ya Indonesia dijuluki sebagai negara maritim? Alasan utamanya adalah karena 70% wilayah Indonesia merupakan perairan, sementara hanya 30% yang berupa daratan. Alasan lainnya adalah ketika melihat posisi geostrategis Indonesia terletak di antara dua samudera, yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Selain itu, kemajuan di bidang kemaritiman, khususnya perikanan, membuat Indonesia menjadi negara eksportir hasil laut yang bernilai cukup besar loh. Kementerian Komunikasi dan Informatika RI menyebut pemerintah Indonesia telah bertekad untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Selamat kalian berhasil menghadang ITB ya, untuk mengambil satu pulau Kalimantan. Tapi ingat, kalian bisa nyolong provinsi lawan loh. Tapi harus ada satu provinsi kalian sendiri yang dipertaruhkan. Oke, siapa mau milih luan? Unsri, kalian pilih? Maluku Utara. Oke, kalian pilih? Kalimantan Utara. Uuuuh, berani banget. Apa yang mau dikorbankan yang langsung kalau salah akan pindah ke lawan? Jawabar. Langsung aja kita tunjukkan soal berikutnya. G30 SPKI adalah salah satu peristiwa berseja... Oke? Gerakan 30 September. Oke, berarti G30 adalah gerakan 30 September ya. Oke, mereka berhasil dapet provinsi apa tadi? Maluku Utara. Sekarang untuk dapet provinsi mereka dan juga Jawa Barat. Kalian dapet dua provinsi sekarang kalau bener. Pertanyaan berikutnya adalah kepanjangan dari G20. Kan G tadi gerakan ya? Ini gerakan 20 berarti. Global 20. Kita cek apakah Global 20. G20 adalah Group of 20. Itu dia dan kebetulan G20 tahun ini akan diadakan di Indonesia. Sudah berjalan. Tapi nanti kayaknya acara utamanya akan ada di Bali akhir tahun ini. Wajib tahu nih untuk pertama kalinya Indonesia memegang presidensi G20 atau Group of 20 yang berlangsung selama satu tahun dimulai sejak 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022. G20 adalah forum internasional yang berfokus pada koordinasi kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan. Apa aja sih manfaat presidensi G20 bagi Indonesia? Pertama, diharapkan presidensi G20 berdampak langsung bagi perekonomian melalui peningkatan penerimaan devisa negara. Kedua, di bidang politik. Sebagai ketua G20, Indonesia dapat mendorong kerjasama dan menginisiasi hasil konkret pada ketiga sektor prioritas yang strategis bagi pemulihan. Ketiga, di bidang pembangunan ekonomi dan sosial berkelanjutan. Akan terdapat berbagai program yang menampilkan kemajuan pembangunan Indonesia dan potensi investasi di Indonesia. Selamat kalian, selamat ya. Itu hampir kecolong tuh, dua provinsi. Pertanyaan berikutnya sekarang adalah misinformasi. Siap, pilih provinsi dulu. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Papua-Papua Barat. Sama aja. Sama aja. Papua Barat. Pertanyaannya adalah KAA. Ada tiga pernyataan. Satu, konferensi Asia Afrika menghasilkan 10 prinsip yang dikenal dengan dasar sila Bandung. Dua, semua negara Asia dan Afrika ikut berpartisipasi. Tiga, KAA pertama ada di Bandung. Pernyataan dua. Pernyataan dua itu misinformasi. Iya. Berarti nggak semua negara Asia dan Afrika ikut di KAA. Iya. Kita lihat apakah benar. Dua poin untuk ITB. Berarti tadi adalah pertanyaan terakhir di babak WITA ya. Dan skor sementara di akhir babak kedua adalah delapan untuk ITB dan tujuh untuk Unseri. Sekarang kita masuk babak tiga TWK. Waktu Indonesia... TANGKAS! TANGKAS! Waktu Indonesia TANGKAS. Pada pertandingan ini, peserta harus menebak nama tokoh-tokoh Indonesia yang muncul di layar dalam 5 detik. Jika salah menebak, akan dieliminasi. Alur menebak adalah secara zig-zag. Tim dengan anggota yang tersisa paling banyak adalah pemenangnya dan mendapatkan 3 poin. Jadi karena ITB sekarang leading, ITB akan mulai duluan. Karen mulai duluan. Abis itu ke Sisil. Abis itu ke Rashid. Abis itu ke Irul. Abis itu ke Atira. Abis itu ke Adele. Gitu ya. Dari Adele nanti balik lagi ke Karen. Langsung saja, tokoh pertama. Karen! Karen! Jalan asli. Oke, dapet. Dapet, dapet. Ridwan Kamil. Ridwan Kamil. Raisa. Irul. Mohon maaf, Irul gak dapet ya. Itu tadi Pak Budi Karya Sumadi itu Menteri Perhubungan. Thank you, Irul. Iruul boleh keluar. Iruul boleh keluar. Lanjut langsung ke Atira berarti ya. Jom Anwar. Nadina Mizzah. Nadina Mizzah. Roma Irama. Uus. Cik, aduh. Smart, smart. Makarno. Oke. Itu si Dul. Rano Karno. Berarti sekarang siapa? Adele. Oke, siap. Yura Yunita. Atira. Itu adalah. Eh, Karen apa? Atira. Oh. Tadi abis Adele. Abis Adele. Karen. Pingung, udah dua nih. Karen ya? Ya, berarti Karen yang mundur. Ayo, semangatin mereka dong. Semangatin mereka dulu dong. Semangatin dong. Semangatin. Jangan tegang, jangan tegang. Oke. Berarti sekarang siapa? Abis Atira. Si Sil. Oke. Sil. Sil. Lupa, lupa, lupa. Sil. Lupa, lupa, lupa. Sil. Lupa, lupa. Sil, Ernest Prakasa, Sil. Lupa, lupa. Tadi yang sebelum ini, mohon maaf gue belum diterangin, tadi itu guru Soekarno Putra. Ini sekarang, Ernest Prakasa. Banyak film dia, stand-up komedian, cek toko sebelah, susah sinyal, dan lain-lain. Oke. Wodoh nih, one-on-one. Ini pertama kali terjadi ya, semangatin dong. Dikali-kali nih, one-on-one ya. One-on-one. Ini berarti langsung ya, satu. Tadi siapa terakhir? Sisil. Berarti sekarang Atira, abis itu langsung. Oke. Atira siap? Oke. Let's go. Eh. Cefrenata. Dapet. Terakhir. Liliana. Aduh. Susi Susanti. Ya foto waktu dia muda ya. Tapi emang harus diambil foto waktu dia menang waktu itu kan, dia menang waktu itu. Oke, thank you banget, Unsri. Waduh. Berarti pemenangnya adalah ITB di sini. Di calon sini. Tadi mohon maaf ada kesalahan antara Atira sama Keran tadi. Tadi yang mau jawab. Tadi itu siapa ya tokonya? Pas guru ya? Nah, sama-sama gak tau sih. Gak tau sih. Keliatan ya. Oke. Kalian sekarang boleh pilih tiga provinsi. Tetapi, cuma ada satu kesempatan untuk setiap pilihan. Dan gak boleh salah. Gak boleh milih provinsi yang udah diwarnai. Gak boleh juga pilih provinsi yang tidak ada di Indonesia. Contoh, gak boleh pilih Maluku Selatan. Itu gak ada. Oke? Papua Pembunungan. Pilihan yang sangat bagus. Tapi, untuk TWK kali ini kita masih gabungin jadi satu. Jadi, tetap Papua ya. Oke. Berarti Papua. Satu. Kedua. Sulawesi Utara. Sulawesi Utara. Ketiga. Gorontalo. Gorontalo. Tiga poin untuk ITB. Oke. Sekarang kita akan main challenge kedua. Challenge kedua adalah... Lihat dan tebak challenge. Tiap tim harus menggunakan indera yang dimiliki, baik itu mata, hidung, telinga, atau lidah, untuk menebak apa yang ada di hadapan mereka. Tiap tim harus berdiskusi dan menuliskan jawaban mereka di papan tulis. Tim yang berhasil menjawab dengan benar akan mendapatkan tiga poin. Langsung aja. Yang ingin memeragakan atau melakukan sesuatu, silahkan masuk ke panggung TWK. Wuh! Wah bajunya memihak nih, bajunya memihak. Nggak boleh dong. Gini Kak Jo, karena bajunya udah kuning, berarti unsri jangan sampai salah. Oke. Oke. Boleh dimulai. Apana kira-kira pacapurengko, ikoweding memetindromu? Boleh diulang. Apana kira-kira pacapurengko, ikoweding memetindromu? Terima kasih banyak, tapi jangan kemana-mana dulu. Stay dulu, stay di situ. Kita tunggu. Pertanyaannya adalah, dari manakah logat daerah ini? Mau tambahin padang kepadu. Tambahin padang. Boleh. Ini logat mana? Sebenarnya. Sudah. Sudah? Silahkan tunjukkan jawaban kalian. Tiga, dua, satu. Padang, Sumatera Barat. Oke. Itu ITB. Unsri adalah Bugis Sulawesi. Ini kenapa yang ngangguk-ngangguk? Kita nggak mengamati aja. Mengamati, mengamati ya. Bugis Sulawesi Selatan. Alisa. Iya Kak Jo. Tadi adalah logat dari? Langsung jawab aja nih. Langsung dijawab. Dari Bugis Sulawesi Selatan. Selamat Unsri, kalian menebak dengan benar. Alisa, terima kasih banyak. Sama-sama. Oke. Itu adalah logat Bugis. Padang. Ncoba aja. Jauh banget. Alisa, coba sekali lagi. Alisa, coba sekali lagi. Gue mau denger apa padang-padang yang lo omongin tadi. Coba. Apa na kira-kira pacapurengko? Iko weding memek tindromu? Karena ada O-nya ya? Karena ada O-nya ya? Iko. Nah, tadi itu maksudnya apa? Artinya itu apa? Artinya, artinya. Oke. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur nyenyak? Tim kreatif! Tim kreatif! Oke. Unsri, silahkan pilih tiga provinsi. Kalian tahu peraturannya, kan? Pertama, Banten. Banten. Kedua? NTB. NTB? NTT. NTT. Oke. Ini adalah akhir dari babak ketiga. Dan pemenang dari kompetisi TWK antara Unsri dan ITB adalah... Dengan skor 11-10. Pemenangnya adalah ITB! ITB! ITB, yuhu! Selamat, selamat ITB. Selamat kalian maju ke babak berikutnya. Unsri, terima kasih banyak udah ikut TWK. Unsri, teman-teman jauh-jauh dari Palembang loh ke Jakarta untuk ikut TWK. Tepuk tanganin dong. Terima kasih banget, guys. Kalian, ini salah satu kompetisi tersengit ya di TWK sejauh ini ya? Sangat sengit. Sangat sengit, skornya dekat. Terima kasih. Kalau diundang lagi, please ikutan lagi ya. Oke. Siap. Thank you. Terima kasih. Selamat, NTB. EJ, kok udah pulang aja? Udah juga lah. Udah, pulang, pulang, yuk. Udah, biar pulang aja, yuk. Gue udah di sini aja deh. Penonton TWK, terima kasih udah nonton episode TWK kali ini. Jangan lupa nonton TWK episode selanjutnya. Pertandingan berikutnya, Telkom University lawan BINUS. Ada satu perwakilan dari tiap tim maju ke depan untuk suite. Kor, lu mau lawan siapa Kor? Kasih paham Kor. Siapa G yang berani sama gua? Kelas. 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 Punya gua, Le. Punya gua, Le. Di samping kita, ada tim pertama yang anggotanya cewek semua. Terima kasih kepada hotel partner TWK Season 2 Pop Hotel Tebe Jangan lupa subscribe